Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Gerija hari ini merayakan pesta Santo Yakubus Rasul, martir pertama dari para rasul. Injil hari ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana kemartiran Santo Yakubus Rasul itu diutarakan oleh Yesus. Ketika anak-anak Sebedeus, sebeserta ibunya, datang kepada Yesus untuk meminta kepada Yesus, Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Yesus bertanya kepada mereka, secara khusus Yakubus Rasul. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Mereka berkata, kami dapat. Dan kemudian Yesus berkata kepada Yakubus, Cawanku memang akan kamu minum, yaitu cawan penderitaan, cawan salib dan penebusan. Tetapi apa yang terjadi ketika selesai pertemuan Yesus dan anak-anak Sebedeus? Kesepuluh murid yang lain menjadi marah kepada mereka. Tetapi kemudian Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka, Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Tidaklah ia menjadi hambamu. Kata-kata ini sering menjadi dasar pelayanan Kristiani. Sering menjadi dasar pengabdian Kristiani. Sering menjadi dasar manajemen Kristiani. Tetapi rupanya itu baru setengah jalan, saudara-saudaraku. Itu baru setengah jalan. Baru separuhnya. Karena Tuhan kemudian berkata, Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani, Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan itulah yang terjadi dengan Yakubus. Yakubus bukan hanya menjadi pelayan bagi jemaat. Yakubus bukan hanya menjadi hamba bagi jemaat. Tetapi dia menjadi hamba dan pelayan yang rela mati bagi jemaatnya. Maka kepemimpinannya tidak layak disebut sebagai kepemimpinan pelayanan. Itu masih setengah. Tetapi kepemimpinannya adalah kepemimpinan kemartiran. Sekali lagi, kepemimpinan kemartiran. Dia bukan hanya rela menjadi hamba, Tetapi hamba yang mati untuk tuannya. Dia bukan hanya menjadi pelayan, Tetapi pelayan yang mati untuk mereka yang dilayani. Masih adakah kepemimpinan yang seperti itu di zaman ini? Apakah kita masih suka menjadi pemimpin setengah jalan? Apakah kita masih suka menjadi pelayan setengah jalan? Yesus tidak meminta kita menjadi pemimpin setengah jalan. Yesus tidak meminta kita menjadi hamba setengah jalan. Tidak menjadi pelayan setengah jalan. Memang berat. Tetapi disitulah memang letak kepemimpinan, pelayanan, dan kehambaan yang sejati. Seperti yang dilakukan oleh Santo Yakubus Rasul. Maka semoga Tuhan menolong kita Untuk melanjutkan pelayanan kita, kepemimpinan kita, hamba-hamba kita Untuk menjadi hamba yang penuh, pelayan yang penuh, pemimpin yang penuh. Amin. Terima kasih telah menonton!